Intro Bikin apa ya hari ini? Cuman ada pisang, soberi Bikin snack sama dessert yuk! Pake ini Kali ini aku mau coba masak pake ini nih guys Philips Blender 5000 Series ini dilengkapi dengan berbagai aksesoris di dalamnya Seperti chopper dan dry meal ini Jadi super praktis Satu blender ini bisa masak banyak macam makanan dan minuman Bener-bener blender juara! Nah kalo kalian pengen beli, kalian bisa kunjungi Philips Official Store yang ada di e-commerce ya Karena ada pisang, kita bikin lempeng pisang yuk! Oke yang kita butuhin adalah pisang yang udah mateng Ini sekitar 350 gram Terus sisa pisangnya ini untuk nanti jadi topping Tepung terigunya 200 gram Tepung maizena 50 gram Gula pasir, ini aku udah taker 60 gram Garamnya nanti cuman pake setengah sendok teh Air putih 350 ml Dan margarin secukupnya Nah keunggulannya Philips Blender 5000 Series ini bisa menghaluskan apapun guys Mau daging, kentang, kacang-kacangan, buah, bahkan es dengan lembut sampe kayak salju Dengan cepat dan mudah berkat teknologi Pro Blend Crush ini Rahasianya di 5 tombol speed ini nih guys Lihat deh hasilnya kayak gini Sekarang adonan pisangnya aku tuang ke dalam blender yang gede Terus aku masukin semua tepung terigu, tepung maizena, air mineral dan siap untuk kita blender Lihat deh guys, bener-bener Pro Blend Crushnya tuh setowerful ini Oke selanjutnya potong miring-miring tipis pisang untuk jadi toppingnya nanti Sekarang panaskan margarin dan tuang adonannya Jangan terlalu tebel ya Lalu letakkan potongan pisang tadi untuk jadi topping Supaya penampilannya lebih estetik kondolore Lempang pisangnya Terus ditutup ya supaya bagian atasnya juga ikutan matang Setelah dibuka, kita tinggal balik aja guys Terus tunggu sampai kedua sisinya matang dengan sempurna Seperti ini deh Untuk toppingnya aku pake parutan keju dan mesus Nanti aku kasih es krim juga Stauberinya ini mau dibikin dessert apa ya? Bikin bingsu strawberry coffee ala Jenny Linando yuk Oke pertama kita bikin strawberry puré-nya Ini ambil 300 gram strawberry Dan setengah buah lemon Nah sisa strawberry-nya ini kita jadikan topping bingsunya Jadi potong jadi dua bagian aja Tinggal masukin strawberry-nya ke dalam blender Terus peras lemonnya di dalam Masukkan 100 gram gula pasir Dan 2 sendok makan sirup frambozen Oh iya jangan lupa ditambahin air sedikit aja ya Dan tinggal di blender deh Ini gak sampai 1 menit udah halus guys Ini aku mau kasih tambahan toppingnya yaitu remahan oreo Jadi aku pake dry millnya dan dalam seketika udah jadi Sekarang kita bikin snow ice Masukin 400 gram es batuk ke dalam blender Tekan tombol 5 yang powerful ice crush Oh my god tapi aku lupa masukin kuntal manis 50 ml Dan susu full cream 150 ml ya guys Liat deh Hasilnya itu bener-bener kayak salju Wow pada ngilir gak? Ngilir gak? Sekarang tinggal ditata toppingnya Irisan buat strawberry-nya mengelilingi snow ice Terus kita tuang strawberry puré-nya Oh my god so beautiful Tambahkan ice coffee Terserah kalian mau pake kopi apa Dan ini jangan lupa atasnya dikasih ice cream Terus aku kasih oreo crumb juga Udah jari deh Bener ya aku mau coba dulu ya Karena ini udah keburu meleleh Ini bener-bener hasil guys Sekarang cobain lempang pisangnya ya Rice cream Hmm Nggak So guys aku berhasil membuat snack dan dessert kayak gini Hanya dengan satu blender Yaitu Philips Blender 5000 Series ini Buruan langsung beli blender jarah ini Dengan kunjungi Philips Official Store Di e-commerce kesayangan kamu Jangan lupa cobain resep aku ini juga ya Thank you for watching Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton